Salam saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 24 November berjudul Melepaskan Diri Dari Ikatan. Melepaskan Diri Dari Ikatan. Menarik sekali apa yang ditulis oleh Lukas dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1-10. Yaitu mengenai Sakyus orang kaya yang memiliki jabatan sebagai kepala pemumot cukai. Tentu hartanya banyak. Ia menyambut Tuhan Yesus. Ia menyambut Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dimulai dari keinginannya untuk melihat wajah Yesus. Tentu ia sebelumnya belum pernah bertemu dengan Yesus. Karenanya ia ingin melihat wajahnya. Ya rupanya Yesus sudah populer saudara. Di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tapi belum semuanya pernah melihat wajahnya. Termasuk Sakyus. Dan ini sangat mungkin karena Sakyus juga pasti sibuk bekerja. Sibuk mencari Apa namanya Harta Mengumpulkan kekayaan Sebagai kepala pemumot cukai Banyak tugas yang harus ditunaikan. Dan terus sudah ketahui bahwa Orang-orang Yahudi di bawah jajahan Roma Itu harus membayar pajak Setiap kepala satu dinar Dan juga ada pajak-pajak lain Nah Sakyus ini kepala pemumot cukai Ini satu hal yang Menarik. Kenapa? Karena Sakyus ini Namanya saja sebenarnya Berarti sejati Asli Dari bahasa Ibrani Pasti orang tuanya memberikan dia nama ini Supaya Ia menjadi Ibrani Atau Yahudi sejati Tetapi kenyataannya Dia malah menjadi Antek penjajah Jadi Apa namanya Kebalikan Bertentangan Dengan harapan dan mimpi orang tuanya Mengapa bisa demikian? Ya karena Sakyus Ingin kaya Dia tidak peduli harapan Mimpi orang tuanya Nah Tetapi masih ada nurani Di dalam diri Sakyus Dia ingin melihat Wajah Yesus yang dikenal sebagai Guru bagi masyarakat Kecil Pemerhati bagi mereka yang sakit Dan benar Ia Rela naik pohon Demi bisa melihat wajah Yesus Lebih mengejutkan Ketika Yesus Meminta dia turun Dari pohon itu Dan Ia singgah Di rumahnya Luar biasa Sudara Ketika Sakyus Menyambut Yesus Di rumahnya Tanpa perintah Tanpa komandut Tanpa nasihat Yesus yang Keras Sakyus sudah membagikan Separuh hartanya Kepada orang miskin Kalau ada orang yang Pernah ia peras Ia kembalikan Empat kali lipat Ini Sebuah respon Sudara Ini sebuah Respon Wujud dari Respon Dan jika Seseorang Benar-benar Mau mengikut Tuhan Yesus Mau menerima Keselamatan Daripadanya Ia harus memberi Respon Respon yang memadai Respon ini Tentu bukan Jasa Sudara Bukan Jadi Respon Sakyus ini Merupakan bentuk Penghargaannya Kepada Yesus Atas Kesediaan Yesus Menumpang Di rumahnya Disini Sakyus Menjadi orang yang Memiliki standar Yang luar biasa Standar hidup Yang berkualitas Dia membagi separuh Hartanya Jika ada orang yang Pradiapras Dia kembalikan Empat kali lipat Bisa-bisa Dia menjadi orang Sederhana Sudara Ini berbeda Dengan orang Kaya Di mati 19 Ayat 16 Sampai 26 Ketika Tuhan Tuhan Memerintahkan Dia Menasihati Dia untuk Menjual Hartanya Ya sedih Kenapa? Karena hatinya Telah terpasung Oleh kekayaan Tuhan Mengatakan Lebih mudah Seekor Untah Masuk Ke dalam Lubang Jarum Memang Untah Tidak Bisa Masuk Ke dalam Lubang Jarum Jika Tidak Ditolong Jadi Lubang Jarum Itu Hanya Cukup Untuk Untah Yang Congkok Untah Yang Congkok Ini Untah Yang Stres Sebab Untah Biasa Jalan Bisa Puluhan Kilometer Atau Ratusan Kilometer Harus Congkok Congkok Yang Pas Untuk Pintu Masuk Sebuah Kota Jika Pintu Utamanya Ditutup Sebuah Lobang Yang Cukup Untah Congkok Dan Didorong Oleh Majikannya Pokoknya Bersedia Saja Nanti Ada Yang Dorong Demikian Pula Kita Harus Bersedia Dulu Melepaskan Segala Sesuatu Sudah Tahu Untah itu Binatang Yang Dihiasi Diberi Mahkota Diberi Rumbai Rumbai Dan lain sebagainya Harus 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 Protoli Dilepaskan Dulu Semua Aksesoris Tersebut Baru Dia Bisa Congkok Dan Didorong Demikian Pula Kita Orang Percaya Kalau Kita Mau Merespon Keselamatan Dalam Yesus Kristus Sehingga Kita Memiliki Keselamatan Yang Dia Setiakan Kita Harus Melepaskan Semuanya Seperti Paulus Mengatakan Kulepaskan Semua Dan Kuanggap Sampah Supaya Ku Memperoleh Kristus Disini Seperti Ada Barter Orang Percaya Harus Berani Seperti Transaksi Mustahil Allah Jadi Manusia Tetapi Itu Bisa Dilakukan Dengan Kesungguhan Allah Anak Memberi Diri Untuk Itu Mustahil Orang Kaya Masuk Surga Tapi Ternyata Sakis Bisa Dia Melepaskan Semua Belenggu Ikatan Di Dalam Hatinya Melepaskan Diri Segala Milik Itu Kondisi Itu Syarat Dimana Orang Percaya Dapat Menjadi Pengikut Kristus Di Dukas 14 Ayat 33 Tuhan Mengatakan Barang Siapa Tidak Melepaskan Diri Segala Milik Dia Tak Dapat Jadi Muridku Kita Hampir Tidak Mendengarlah Kutbah-kutbah Seperti Ini Kita Seakan Akan Boleh Menjadi Manusia Wajar Seperti Yang Lain Melepaskan Segala Sesuatu Bukan Berarti Lalu Kita Memberikan Uang Kita Semua Untuk Yayasan Sosial Atau Kekerja Belum Tentu Demikian Tapi Hati Kita Tidak Boleh Terbelenggu Oleh Keindahan Dunia Artinya Kita Tidak Boleh Memiliki Keadaan Masih Bisa Dibahagiakan Oleh Dunia Ini Kita Tidak Boleh Memiliki Keadaan Diri Dimana Kita Masih Bisa Dibahagiakan Oleh Dunia Dunia Tidak Boleh Bisa Membahagiakan Hati Kita Sebab Yang Dapat Membahagiakan Hati Kita Hanya Tuhan Yesus Hanya Tuhan Yesus Dengan Demikian Saudara Aku Sekalian Kita Akan Melekat Dengan Tuhan Kita Bisa Menjadi Kekasihnya Dan Orang Orang Yang Melekat Dengan Tuhan Dari Kekasihnya Orang Orang Yang Bisa Mengasih Dia Dengan Segenap Hati Segenap Jiwa Segenap Akal Judi Orang Orang Seperti Inilah Yang Layak Ada Dalam Kerajaan Bapak Di Surga Ya Menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Royal Family Kiranya Kebenaran Hari Ini Memberkati Kita Sekalian Sola 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 Gracia Sola